Jangan lupa di cukret Jangan lupa di cukret Jangan lupa di cukret Oke, terima kasih sudah mengklik video ini Jadi hari ini saya tidak akan review komputer Atau rakitan Saya akan mereview sebuah tempat Dimana tempat itu Setiap hari minggu itu selalu rame Dengan keluarga-keluarga atau anak-anak Kebetulan tempatnya itu dekat dari Kampung saya Jadi saya di kampung dan itu komplek Namanya pondok hijau Disana banyak orang jualan ya pastinya Dan ada banyak mainan Dari teman-teman Jadi kalau kalian kesitu itu Cuman hari minggu aja Hari minggu itu selalu rame Ada permainan delman mungkin Jadi kalian bawa anak Dan bisa naik disitu Dengan harga yang paling murah Jadi cuman belak-balik itu Cuman 5 ribu Oke jadi sebelum kita ke pondok hijau Kita bakal review dulu sayur Ini sayur Mauye namanya Dia langanan untuk kesini Kebetulan kalau jam segini Sayurannya udah habis Karena alhamdulillah Laku keras ya Laris manis Dan bosnya itu di sebelah sana Lagi Itu kecuan Nah ini tinggal Daging-daging Sambil kita Nunggu Adaan duhur dulu Kita bakalan kesana Jadi tempatnya masih rame apa enggak Seharusnya pagi sih Kalau pagi Kemungkinan masih rame Tapi kalau jam-jam segini Kayaknya udah sepi Kita review Yang ada dulu Ini masih ada Kita kemangi Ini Tinggal Hitung cuannya Nah di sebelah sana Ada teh ya pak Oke nah ini 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 tidak lagi sayur Nah sebab sayurnya lari Oke Segini itu aja Oh iya sebelum menonton lanjut videonya Jangan lupa untuk di like Subscribe And share Pada teman-teman kalian Oke lanjut ke pondok hijau Oke Jadi ini Perjalanan menuju Pondok hijau Itu sangat dekat Dekat sekali Gitu Ini Jalannya pun sepi Kalian bisa lihat Ini pemandangan Perumahan pondok hijau Ini banyak Jadi jalan ini banyak buat motor Dan yang di jalan Ini supir kita tuh Hahaha Masih ramai tuh Nah ini Kita Udah dekat dengan lokasi Jadi udah Lumayan padat Tuh banyak Anak-anak main juga Jadi Kalau kalian kesini Kalian harus Pagi ya Sekitar dari jam Tujuh Sampai jam Sepuluhan Kemungkinan Jadi ini saya udah Kesiangan Jadi udah Pada pulang Yang jualannya juga Jadi ini lokasi Nah disini Lokasi Ramai banget Biasanya Untuk para pedagang Ataupun Yang sekedar Cuman main Disini juga Ada tempat kosong Jadi kalian bisa Bawa saudara Atau keluarga Disini Disini juga Tersedia Pomp Pompensin Nah kalau saya lihat Ini Pompensin Bapaknya lagi tidur Oke Jadi kalian bisa lihat Disini suasananya Emang udah sepi Karena Udah siang juga Sepertinya Saya Kasih tau Jadi kalian harus Kesini sekitar jam Tujuh Sampai jam Sepuluh Itu masih Banyak Yang berkunjung Kesini ya Sekedar cuman Makan-makan Atau Emang Nyimpetin Nyimpetin waktunya Setiap hari Minggu Jadi Kita bakal ke bawah Coba Atau Ke bawah Masih rame Atau Udah gak ada Jadi kita langsung ke bawah Aja Bawah Ini punaran Bondok hijau Yang biasanya Ramai Cuman ada Tukang batalgor Itu di sebelah sana Kita akan nyari Ke bawah Coba Siapa tau Masih ada yang Mengjualan Jadi jalan ini Jalan alternatif juga Biasanya yang dari Arah Setiabudi Mau ke Lembong Biasanya Lepas ini Ini perumahan Pondok hijau indah Atau PHI Nah Jadi disini juga Ada pom bensin Ada pom bensin lagi tuh Jadi disini emang Masih banyak Lahan kosong Jadi disini Dimanfaatin Untuk para Penjual yang lagi Mencari rejeki Disini juga ada Tukang buah Tukang buah Disini juga Biasanya kalau sore Banyak yang jualan Nah disana Ada ibu-ibu Satu Beli minum Helakok Nah disini Kita Beli minum dulu Salah Orang helakok Orang helakok Minuman aja Minuman aja bu Ini salah satu Yang jualan Di pondok hijau Jadi disini Ibu-ibu Kasian Kita bakal Nanya-nanya Ke ibu-ibunya Ibu Jualan Tidak Jualan 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 Jadi tadinya Rencana mau Nyari minuman Ternyata minumannya Udah habis Jadi Pulang kemana bu Pulang bu Pulang Jertalong Oh Jertalong Dijajap ke Nih bu Jertalong Ini Ternyata Dijajap ke Jertalong Jaman Kampung Jadi Ternyata Minumannya habis Pelinan Pulang Apa aja Cemilan Cemilan Bu Ini Samarahan Bu Rupuk Bu Jadi Saya Sekalian Mau berbagi-bagi Rejeki Kebetulan Saya Ini gaji pertama Dari youtube Saya Jadi Saya akan Borong Ibu ini Kasian Biar Cepat pulang Itu Bu Bu Habis diborong Ya Bu Sabar Kira-kira Bu Ya Bu Ini Bu Eh Plastik Itu Bu Jadi Sabar Bu Ya Terlalu Bu Ya Diborong Nah Borong Borong Bos Ya Ya Di Etang Bu Atau Bu Ini Kasian Biar Si Ibu Cepat Ulang Aja Karena Ini Udah Siang Juga Udah Bada Sepi Jarang Yang Ada Beli Kalau Udah Siang Ini Jadi Kita Sekedar Ngasih Rejeki Aja Jadi Nggak Bisa Ngasih Duit Tapi Bakal Borok Semua Insya Ya Bu Ini Bu Berapaan Bu So Dihitung Terima 15? iya, 15 iya, 15 iya, menar iya, saya tahu ibu, hari nama paling sabaran iya di tandaku, ibu odang kopi, iya, iya iya iya, odang iya iya, odang iya nah, jadi kita berbagi-bagi rezeki saja jadi kita bakal ngorong lah Jadi kalau kalian mau mampir disini daerah pendok hijau ya Jadi setiap hari si ibu ada Jadi karena apa saya tahu karena Jadi jalan ini setiap hari saya lewat berangkat kerja Jadi saya tahu si ibu jualnya disini Cuma tadi saya mau beli minum ternyata minumnya habis Ya 25 Ya tilung genap Ini sebaraha Bina biji Bina biji Tarang kopi ini ya bu Iya weh kopi bu Ini sunaman Ini susah barang bu Barangnya 10.000 bu Ya kan tilung genap Tilung genap Iya sebenarnya tadi fly Ya 5 hijau Sekarang ya Abang ya 10 ribu Kita akan 5 10.000 jadi ini lima genap iya genap-genap terus Eta weh tapi yang sama dicadah weh ibu udah ya jadi ibu langsung pulang weh nah gitu ah siap sami-sami kita sabar nanti Bu saya kenap-genap ayo weh akan genap-genap ada sabar ahap di sini sabar ahap ya tanah 20 weh ya jadi kan genap ayo weh bu ha 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 nah dengan ibu baiklah siap aduh nungu iyo sabi sabi ya Bu ya di sini habis bersih itu nah ini Bu oke, jadi kita udah bodoh semua biar si ibu nya cepat pulang jadi tinggal kita makan aja jadi kita langsung oke jadi kita langsung pulang aja karena udah beli si ibu yang si ibu nya cepet pulang ibu